Hai GoGirlTV, perkenalkan nama aku Veronica Ong dari account youtube Veronica Ong Nah hari ini aku akan sharing natural beach makeup look Jadi buat kalian-kalian yang pengen ke beach party Especially dari siang ke sore, itu kan pasti lagi panas-panasnya Nah tutorial ini cocok banget nih untuk kalian Dan ini adalah hasil makeup look-nya Jadi buat kalian yang penasaran, just keep on watching Oke, jadi pertama aku akan menggunakan moisturizer terlebih dahulu Untuk moisturizernya, aku menggunakan moisturizer dari Comb Leaf Rose Moisture Pat Nah ini tuh moisturizer-nya bentuknya kayak pat gitu Jadinya tuh kayak gampang gitu apply-nya Terus juga dia langsung hydrating banget Jadi sekarang kita tunggu dulu moisturizernya sampai kering Baru kita lanjut ke step selanjutnya Oke, setelah moisturizernya kering, aku akan menggunakan cushion Karena cushion tuh udah all-in-one, udah ada SPF, terus juga coveragenya pun juga udah oke Di sini aku menggunakan cushion terbarunya Shu Umbura Ini yang Petal Skin Cushion Foundation Nah cara pakainya pun juga gampang dengan menggunakan cushion Dia tuh udah ada puff-nya Jadi kita tinggal tap-tap saja, kita tap-tapin ke wajah Jadi setelah selesai menggunakan cushion, aku akan menggunakan contour cream Ini dari NYX Bright Idea yang shadenya Topaz 10 Jadi salah satu tip supaya makeup kita bisa lebih tahan, lebih waterproof Yaitu dengan menggunakan produk-produk yang cream Untuk aplikasinya, ini aku akan contour saja di bagian tipi, sedikit saja Pusuh juga di bagian rahang Di bagian dahli sedikit Sama untuk bagian hidung, aku pakai kuas yang lebih kecil Supaya nanti contournya tuh nggak kebanyakan Baru setelah itu, kita tinggal blend saja menggunakan beauty sponge Oke selanjutnya, aku menggunakan cream blush Ini cream blushnya juga sama dari NYX yang Bright Idea Yang ini shadenya Pinky Dust Jadi supaya nanti makeupnya itu nggak geser Aku akan aplikasikan ini di punggung tangan aku dulu Nah baru setelah warnanya keluar gini, aku akan ambil beauty blender Terus aku apply Selanjutnya, supaya kulitnya terlihat lebih glowing Aku akan menggunakan cream highlighter Cream highlighter yang aku gunakan dari Roll Over Reaction Ini yang Moonlit Highlighter Jadi untuk aplikasinya, aku akan menggunakan jari Terus aku hanya akan tap-tap di bagian yang mau aku highlight Seperti di bagian sini Oke, jadi setelah selesai dengan yang cream dan yang cair Sekarang kita akan set dengan menggunakan loose powder Loose powder yang aku gunakan ini dari Coty Airspun yang translucent loose powder Terus aku akan tap-tap Jadi ini ibaratnya tuh kayak powdernya itu tuh ngunci semua cream yang ada di wajah kita Jadi ini aku akan mulai dari bagian under eye Karena biasa bagian bawah mata ini yang paling sering luntur Lalu selanjutnya aku akan set di area yang paling sering berminyak Yaitu di bagian T-zone kita Baru untuk sisanya yang masih belum kena bedaknya Itu kita bisa menggunakan kuah Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian mata Untuk mata, aku akan mulai dari alis terlebih dahulu Untuk alis, disini aku menggunakan Maybelline Precise Fiber Volumizer Sebenarnya ini tuh maskara untuk alis Cuman biasanya trik aku, aku suka pakai kuas untuk alis Terus aku ambil si gelnya Lalu aku aplikasikan di bagian alis-alis aku tuh yang bolong-bolong gitu Lalu untuk eyeshadow-nya aku menggunakan eyeshadow dari Colourpop Ini yang Cute AF Lalu aku akan menggunakan pencil brush Dan aku akan ambil warna yang coklat muda ini untuk warna transisi Terus masih menggunakan warna yang sama Aku menggunakan kuas yang lebih kecil untuk aplikasikan bagian bawah mata Nah, untuk eyeshadow-nya aku hanya menambahkan satu warna aja Karena kan kita maunya makeup yang natural Terus untuk bagian inner highlight-nya aku menggunakan BLP Eyeshadow Pen Ini yang shadenya Harvest Gold Ini aku hanya gunakan di bagian depan saja Oke, karena eyeshadow-nya udah selesai Selanjutnya aku akan menggunakan eyeliner pencil Eyeliner pencil-nya tuh waterproof banget Ini yang dual diviner dari BLP Aku hanya akan isi bagian tightline aja Supaya nanti hasilnya natural dan bulu mata kita terlihat lebih panjang Aku akan menggunakan mascara yang waterproof Ini dari Silky Girl Big Eye Collagen Waterproof Mascara Oke, jadi sekarang bagian mata udah selesai Aku akan lanjut ke dua step terakhir Yaitu aku akan menggunakan lip tint terlebih dahulu Di sini aku menggunakan lip stain dari BLP Ini yang shadenya Grenadine Red Ini aku akan gunakan jari Lalu aku tap-tap saja di bagian dalam Dan untuk step terakhir Aku akan menggunakan setting spray Ini adalah matte setting spray dari NYX Cosmetics Supaya nanti makeup aku tahan seharian Terus langsung di kipasin Supaya dia langsung nyerep Terus selesai deh makeup look-nya Oke guys, jadi itu tadi adalah Natural Beach Party Makeup Look Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya Thank you so much for watching And I'll see you later Bye